Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kisah Kehidupan Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah SWT Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai anda Dan untuk kesempatan kali ini Kami akan berbagi Satu kisah nyata horror yang berjudul Hantu Palasiak Di Eropa sana ada pampir atau Dracula Mereka makhluk jari-jadian yang senang menghisap darah Di Tanah Minang juga ada makhluk sejenis Palasiak atau Palasik namanya Seperti apa sepak terjang hantu jari-jadian ini Berikut salah satu kisahnya Bagi orang Minang Kepercayaan pada hantu Palasiak atau Palasik Sama dengan kepercayaan leak bagi masyarakat Bali Atau Kuyang bagi orang Kalimantan Hantu Palasiak ini memang sudah lama tumbuh Dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Minang Terutama yang tinggal di pelosok desa Sumatera Barat Cerita tentang hantu Palasiak ini Sering pola dituturkan oleh salah seorang saudara ayah misteri Yang memang berasal dari ranah Minang Menurut saudara ayah itu Ilmu hitam Palasik merupakan warisan turun-temurun masyarakat Minang Yang ada sejak zaman dahulu kala Konon, mereka yang menganut ilmu ini Iasanya akan membentuk komunitas tersendiri dalam masyarakat Mereka dulu sangat dikucilkan warga di sekitarnya Konon di zaman dahulu kala Mereka hanya bisa menikah dengan sesama keturunan Palasiak Tapi di zaman sekarang ini Masyarakat sudah bisa menerima keberadaan mereka Di samping itu Keberadaan mereka juga sulit untuk dikenali Meskipun seseorang mewarisi darah keturunan Palasiak dari leluhur Namun bukan berarti secara otomatis mereka akan menjadi hantu Palasiak Ada ritual yang harus dilaksanakan Untuk bisa menguasai ilmu hitam yang satu ini Sehingga tidak setiap turunan Palasik Menjadi Palasik seperti leluhurnya Mengapa orang Minang punya ilmu Palasik? Dari mana asal-muasal ilmu ini sebenarnya? Siapa pula orang pertama yang mengajarkannya? Dan di daerah mana tempat asal ilmu yang masih sangat misterius ini? Tentu saja tak mudah untuk menjawab deretan pertanyaan tersebut Kita berharap Semoga ada saudara kita yang berasal dari ranah Minang Bisa menjelaskannya pada pembaca setiap majalah kesayangan ini Meski misteri masih menyelimutinya Yang jelas hantu Palasiak dapat diakini benar ada dalam kenyataan Hal ini setidaknya seperti yang dialami sendiri oleh saudara sepupu misteri Sebut saja Dasri namanya Kisahnya terjadi 20 tahun yang lalu Saat itu Dasri baru duduk di kelas 4 SD Usianya 10 tahun Ketika itu musim libur panjang sekolah Bertepatan dengan bulan Ramadan Ayah Dasri yang berasal dari Dusun Taratai Desa Sungai Tarap Batu Sangkar Berniat mengajak seluruh keluarganya pulang ke kampung halamannya Yang jauh terpencil itu Rencana ayah Dasri ini tentu saja disambut gembira Terutama oleh Dasri Apalagi sudah 5 tahun Dasri tidak bertemu dengan kakek dan nenek Serta saudara-saudara sepupunya yang tinggal di sana Pada hari minggu siang mereka berangkat dengan bus jurusan Medan Bukit Tinggi Sekitar pukul 9 pagi Bus yang dikempangi Dasri bersama kedua orang tuanya Meninggalkan kantor pusatnya di jalan Amaliyun Medan Setelah melewati batas wilayah kota Medan Bus tancap gas Semua bangku sudah terisi penuh Termasuk bangku tempel yang tersedia untuk penumpang Yang menyetop di jalan Setelah menempuh perjalanan selama 15 jam Bus tiba di terminal aur kuning Bukit Tinggi Menjelang pukul 10 pagi berikutnya Perjalanan menuju Batu Sangkar Dilanjutkan dengan menumpang angkutan antar kota dalam provinsi Angkutan desa hanya sampai di ibu kota kecamatan saja Menuju desa Sungai Tarap Harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 5 km Ada beberapa warga satu kampung dengan ayah Dasri Berjalan bersama menuju desa kelahiran mereka Mereka terlihat bercerita akrab sekali Memasuki desa Sungai Tarap Udara dingin pegunungan menyambut kedatangan Dasri Sawah-sawah terbentang luas di lereng-lereng bukit Rumah gadang berdiri megah di sepanjang jalan yang dilalui Tiba di rumah anggut sebutan kakek bagi orang Minang Saudara dan sanak kadang sudah berkumpul menyambut kedatangan Dasri Bersama kedua orang tuanya Dalam tempo sekejap saja Rumah anggut yang luas berbentuk rumah padang Penuh oleh sanak saudara dan kerabat ayah Dasri Berita kedatangan ayah Dasri menyebar dari mulut ke mulut Ke pelosok kampung Apalagi pada malam harinya Teman-teman ayah Dasri semasa kecil Berdatangan menemuinya Untuk melepas rindu dan mengenang kembali masa-masa indah dahulu Mereka berbincang-bincang hingga larut malam Dua hari di kampung Akhirnya tiba juga hari pekan di desa itu Dasri diajak ayahnya melihat suasana pekan Waktu itu turut pola bersama mereka Dua orang saudara sepupu Dasri Yakni Budin dan Durin Usia kedua anak ini sebaya dengan Dasri Tinggi dan besar badan juga sama Yang membedakan warna kulit tubuh mereka Mungkin karena tinggal di kota Kulit wajah dan tubuh Dasri terlihat putih bersih Berbeda dengan Budin dan Durin Kulit kedua anak ini hitam pekat Karena setiap hari terjemur di atas teriknya sinar matahari Jika tidak berada di sawah membantu orang tua merumput Pagi-pagi sekali mereka pergi mengembalakan kerbau Dalam perjalanan ke lokasi pekan itu Ayah Dasri selalu menyiapkan dengan ramah Setiap warga desa yang ditemui Atau berpapasan di tengah jalan Mereka menyalami ayah Dasri dengan ramah pula Seraya bertanya tentang kabar dan kapan datangnya Sementara itu Dasri dan dua orang saudara sepupunya Saling bercerita dan bercanda dalam perjalanan itu Meski baru dua hari bertemu Namun mereka sudah kelihatan sangat akrab Sampai akhirnya di sebuah tibungan jalan desa Mereka melewati sebuah rumah gadang yang lumayan megah Pemilik rumah itu memanggil ayah Dasri Singgahlah dulu kemari Pasar masih sepi Kata si pemilik rumah Seorang kakek berusia lanjut Menawari ayah Dasri singgah di rumahnya Karena menghormati tawaran itu Ayah Dasri memutuskan singgah ke rumah gadang milik si kakek Dia juga mengajak Dasri dan dua saudara sepupunya Untuk singgah barang sebentar di rumah itu Tapi kedua saudara sepupu Dasri berkeras melarang Hudin menggelengkan wajahnya Agar Dasri jangan mengikuti ayahnya Tapi Dasri tetap mengikuti ayahnya berjalan memasuki pekarangan rumah gadang Milik si kakek yang sepertinya amat ramah dan baik hati itu Dasri dituntun ayahnya melewati jembatan terbuat dari batang bambu Sementara dua saudara sepupu Dasri hanya berdiri termangu di pinggir jalan Berulang kali mereka menggelengkan wajahnya Yang memberi isyarat agar Dasri jangan ikuti tinggal di rumah gadang itu Hingga wajah keduanya berubah menjadi pucat Dasri tetap tak peduli Kenapa Budin dan Durin melarang Dasri singgah di rumah itu Mereka tahu persis pemilik rumah itu adalah suami istri penganut palasi Rumah itu memang terlihat sangat sunyi Seperti tidak ada penghuni lain Kecuali seorang kakek dan nenek yang sudah sangat rentah Diketahui pemilik rumah itu bernama Anggut Adam Usianya sudah mencapai 78 tahun Sedangkan istrinya Nek Syamsida usianya sekitar 70 tahun Rambut kedua pasangan itu sudah memutih Dan kulit tubuhnya hitam keriput Meski begitu gigi mereka masih utuh Walau nampak hitam berkarat Dasri dan ayahnya duduk di ruang tamu Membelakangi kamar tidur sepemilik rumah Sesaat kemudian Nek Syamsida menghidangkan kopi dan ketan hitam Nenek rentak ini pun duduk di sisi suaminya Berapa anakmu sekarang? Tanya Nek Syamsida Baru satu Nek Jawab Ayah Dasri Bawalah istrimu kemari Anggut Adam memberi tawaran Nantilah di lain waktu Jawab Ayah Dasri Perbincangan pun berjalan dengan akrab Sampai setelah hampir setengah jam di rumah Anggut Adam Dasri mengajak ayahnya pergi ke Pekan Mereka pun segera berpamitan Anggut Adam dan istrinya mencoba menahan Ayah Dasri Agar lebih lama lagi berada di rumahnya Tapi Dasri terus merenyeh keminta ayahnya agar meninggalkan rumah Anggut Adam Dia tak sabar ingin melihat suasana hari Pekan di desa Anggut Adam dan istrinya melepas kepergian tamunya hingga ke pekarangan rumah Siapa nama anakmu? Tanya Nek Samsia Dasri Jawab Ayah Dasri Kapan-kapan main-main kemari lagi Anggap ini rumah Anggutmu sendiri Kata Anggut Adam Ramah Melepas kepergian Dasri bersama ayahnya Saat keluar dari rumah gadang milik Anggut Adam Warga desa melihat perjalan berbondong-bondong Lewat di depan rumah Anggut Adam Membawa seluruh anggota keluarganya Memang di hari Pekan itu tidak seorang pun warga desa pergi ke sawah Rumah Anggut Adam Terlihat seram ya Tidak terurus Cetus Dasri dalam perjalanan Maklum Mereka akan tinggal berdua di rumah itu Pergi pagi ke sawah Dan pulangnya menjelang senja Jadi mereka tidak punya waktu untuk mengurus rumah Jawab Ayah Dasri Setelah mendapat jawaban itu Dasri tidak lagi bertanya pada ayahnya Apalagi setibanya di lokasi Pekan Suasana memang sangat ramai Para pedagang dari kota menjajakan bermacam-macam keperluan warga desa Ayah Dasri mau bermain bersama Budin dan Durin ya Mohon Dasri sesaat Setelah melihat Budin dan Durin berkumpul bersama dengan teman-temannya Pergilah Jawab Ayah Dasri memberi izin Dasri pun segera bergabung dengan Budin dan Durin Beserta teman-temannya Dan sebayanya Waktu itulah Dasri sempat bertanya begini Mengapa kalian berdua tidak mau diajak tinggal di rumah Anggut Adam Anggut bersama istrinya itu palasiakku doang Jawab Budin Apa benar palasiak itu ada? Tanya Dasri lagi Rumah yang kau datangi tadi rumah palasiak? Jawab Budin Sebelumnya Dasri memang pernah mendengar cerita hantu palasiak dari orang-orang Minang Yang tinggal di sekitar rumah orang tuanya di Medan Menurut cerita mereka Hantu palasiak itu dapat melepaskan leher dari tubuhnya Ada beberapa jenis palasiak Satu diantaranya adalah palasiak kuduang Disebut palasiak kuduang Karena si pemilik ilmu hitam ini Dapat memotong kepalanya Kemudian memasangnya kembali Kuduang dalam bahasa Minang Artinya potong atau penggal Apa itu palasiak? Selama ini aku belum pernah mendengarnya Tanya Dasri pura-pura tidak tahu Apa ayamu tidak pernah bercerita? Tanya Budin Dasri hanya menggelengkan kepalanya Palasiak adalah hantu penghisap darah anak-anak seusiamu Dia mendatangi mangsanya tengah malam Anak-anak yang darahnya dihisap palasiak Wajahnya menjadi pucat dan sering sakit-sakitan Kata Budin menerangkan Mana ada manusia hidup jadi hantu seperti palasiak itu? Protes Dasri Ada Contohnya palasiak Dia menghisap darah Terutama anak-anak yang datang dari kota Pujar Durin menakuti Dasri Mengapa darah anak-anak dari kota yang dihisap palasiak? Tanya Dasri penasaran Anak-anak dari kota darahnya manis Sedangkan anak desa sini darahnya pahit Jawab Budin bercanda sembari tertawa Kedatangan Dasri bersama ayahnya ke rumah Anggut Adam Diceritakan pula oleh Budin dan Durin Kepada kedua orang tua mereka Etek Yusminah Adik ayah Dasri terperlanjat mendengar cerita dari Budin Saat itu juga Dia segera menemui ayah Dasri Mengapa udah bawa Dasri ke rumah patuh Adam? Tanyanya Beliau kan masih terabat kita? Jawab ayah Dasri Iya Tapi beliau suami istri palasiak Sahut Etek Yusminah Keliatannya dia merasa sangat cemas Hah? Memangnya masih ada apa? Ilmu hitam semacam itu di zaman seperti sekarang ini? Sanggah ayah Dasri Mungkin saja udah Sebaiknya segera bawa Dasri ke rumah Datuk Maruhun Untuk minta cimat penangkal padanya Saran Etek Yusminah Tapi saran itu tidak dihiraukan ayah Dasri Datuk Maruhun adalah satu-satunya orang Yang dapat memberikan cimat Agar seorang anak tidak dihisap darahnya oleh palasiak Namun ayah Dasri menyaksikan kekhawatiran Etek Yusminah Dua hari berselang pada malam Sabtu Hujan deras turun sejak sore hari hingga malam harinya Hingga tengah malam Hujan tidak juga reda Di luar rumah Angin berkiup kencang Membuat malam sangat dingin dan mencekam Ayah Dasri malam itu tidak ada di rumah Setelah mengerjakan sholat jumat Dia tidak pulang Dia hanya berpesan pada anggut Musa Bahwa malam ini dia akan menginap di rumah Pak Sabirin Teman sebangku ayah Waktu sekolah di maktab towalip padang panjang Hingga tengah malam Hujan tinggal gerimis Di luar angin masih juga berkiup kencang Meskipun sudah memakai selimut tebal Tapi udara dingin masih dapat menembus pori-pori kulit Tiba-tiba berembus angin sangat kencang Menerpa pintu kamar tidur yang tidak terkunci Tiupan angin itu mengempaskan pintu kamar Suaranya sangat keras Sehingga Dasri terjaga dari tidur Dari balik gordin pintu yang terbuka diterbangkan angin Dasri melihat seraut wajah nenek tua dan kakek tua muncul Celakanya hanya leher dan kepalanya saja yang melayang-layang memasuki kamar Wajah mereka terlihat samar-samar Mirip anggut Adam dan istrinya Nek Samsida Apakah mereka ini balas siap? Hati Dasri diliputi tanda tanya Tubuhnya kemetaran karena takut Kedua potongan kakek dan nenek itu terbang di atas tubuh Dasri Dan melayang-layang dengan sangat menakutkan Dasri tidak dapat berkata apa-apa Lidahnya seolah-olah terkunci Sehingga tidak dapat berteriak membangunkan anggutnya yang tidur pulas di sisinya Demikian pula dengan tubuhnya Kaku dan kemetar Seperti terikat tali Sehingga tidak dapat digerakkan Hanya kedua bola matanya mengikuti kemana kedua potongan kepala itu bergerak Setelah berputar-putar Akhirnya kedua potongan kepala itu berhenti di ujung jempol kaki Dasri Dengan rakus keduanya menghisap darah Dasri melalui jempol kakinya Dasri pun meringis kesakitan Untunglah dia tidak jatuh pingsan Setelah puas kedua potongan kepala itu pergi meninggalkan masanya Melayang-layang keluar dari dalam kamar Anggut Ada hantu Keriak Dasri Mendadak anggutnya terjaga dari tidur pulasnya Ada apa? Tanyanya Dasri lalu menceritakan peristiwa yang barusan menimpanya Sang anggut harus percaya sepenuhnya Sebab di atas lantai tampak berjejaran darah segar hingga ke ruang tamu Mereka itu palasiak Gumam sang anggut dengan wajah tuanya yang menegang Pada pagi harinya Ayah Dasri bersama anggutnya membawa Dasri ke rumah Datuk Maruhun Pada Datuk Maruhun Dasri menceritakan kejadian yang menimpanya tadi malam Anakmu dihisap palasiak Jelas Datuk Maruhun Siapa yang tega menghisap darah anakku Datuk? Tanya Ayah Dasri Datuk Maruhun tidak dapat menjawabnya Beliau hanya menggelengkan kepalanya Bahwa segera pergi anakmu dari kampung kita Banyak palasiak yang ingin menghisap darahnya Saran Datuk Maruhun Oleh Datuk Maruhun Dasri diberi cimat yang dikaitkan di pergelangan kakinya Memang setelah dihisap darahnya oleh palasiak Wajah Dasri pucat Dan tubuhnya lemah seperti kekurangan darah Siang itu juga bersama ayah dan ibunya Dasri kembali pulang ke Medan Rencana untuk berlebaran di kampung pun batal 15 tahun kemudian Dasri baru berani datang ke kampung halaman ayahnya Kenangan menakutkan itu Memang selalu membuatnya bernyali ciut Bila ingin berkunjung ke kampung tersebut Demikian Sobat Kisah Kehidupan Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like dan share video ini Subscribe channel Kisah Kehidupan Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax